Iran memperingatkan Israel terkait semakin meningkatnya kekerasan jika mereka gagal mengakhiri agresi terhadap Palestina. Mengutip Reuters yang melansir kantor berita Fars pada Minggu, 15 Oktober 2023, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan pihak-pihak lain di kawasan itu siap mengambil tindakan. Sebelumnya, pada Minggu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersumpah untuk menghancurkan Hamas ketika militernya bersiap untuk bergerak ke jalur Gaza. Kepergian mereka bertujuan untuk mencari militan Islam yang melakukan serangan mematikan di kota-kota perbatasan Israel yang mengejutkan dunia. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan pada hari Selasa bahwa Teheran tidak terlibat dalam serangan kelompok militan Hamas terhadap Israel. Akan tetapi, dia memuji apa yang disebutnya sebagai kekalahan militer dan intelijen Israel yang tidak dapat diperbaiki. Pihak Israel sendiri telah lama menuding ulama penguasa Iran memicu kekerasan dengan memasok senjata ke Hamas. Teheran bilang, pihaknya memberikan dukungan moral dan finansial kepada kelompok yang menguasai jalur Gaza itu. Mendukung perjuangan Palestina telah menjadi pilar Republik Islam sejak revolusi tahun 1979. Amir Abdullahian pada pekan lalu menuduh Israel melakukan genosida dengan melakukan pengepungan terhadap jalur Gaza. Dia mengatakan serangan terhadap Gaza akan membuka front perlawanan baru di Timur Tengah. Amir Abdullahian bertemu dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh pada hari Sabtu di Qatar. Mereka membahas serangan mematikan kelompok tersebut di Israel dan setuju untuk melanjutkan kerjasama untuk mencapai tujuan kelompok tersebut.